Intro Dr. Ferdinand Lumban Tobing disingkat sebagai FL Tobing lahir di Sibuluan, Tapanolu Tengah, Sumatera Utara 19 Februari 1899 ia adalah anak keempat dari sembilan bersaudara ayahnya bernama Herman Lumban Tobing dan ibunya bernama Laura Sitanggang pada usia 5 tahun FL Tobing dibawa oleh ayah angkatnya yang bernama Jonathan Pasanea ke Depok dan disekolahkan di sekolah dasar Belanda FL Tobing kemudian melanjutkan pendidikannya ke Stovia semasa menempuh pendidikan di Stovia ia bergabung di organisasi Jong Batak yang angkutannya merupakan siswa-siswa Stovia yang berasal dari Sumatera Utara setelah lulus di Stovia pada tahun 1924 ia bekerja sebagai dokter bagian penyakit menular di Kentralburgalik Zakinhuis, Jakarta setelah menjadi dokter di CBZ beberapa tahun ia kemudian sering dipindah tugaskan pada tahun 1931 dia dipindahkan ke Surabaya dan ditugaskan di bagian penyakit dalam tahun 1935 dia dipindahkan ke daerah Tapanauly yang merupakan tanah kelahirannya di daerah Tapanauly pertama-tama ditempatkan di Padang Sidempuan kemudian dipindahkan ke Sibolga ibu kota kepresidenan Tapanauly pada saat pecah perang dunia kedua diiringi dengan perailihan kekuasaan di Indonesia dari Belanda kepada Jepang pada tahun 1942 memberikan kepala pengalaman berharga bagi dokter Ferdinand Lumban Tobing dokter FL Tobing meninggal di Jakarta 7 Oktober 1962 pada usia 63 tahun ia dimakamkan di Desa Kolang Kabupaten Tapanauly Tengah di Sumatera Utara namanya kemudian diabadikan di sebuah rumah sakit umum di Sibolga dan bandar udara di Pinang Sori Tapanauly Tengah seperti yang dikatakan Buya Hamka dokter FL Tobing adalah seorang batak tulen Kristen Taat yang teramat di cintai rakyat Sumatera Utara ia kemudian dikukuhkan menjadi pahlawan kemerdekaan nasional pada 17 November 1962 berdasarkan surat keputusan Presiden nomor 361 tahun 1962 sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax